Intro Munculnya varian baru COVID-19 membuat Ketua DPRD Kota Palangkaraya menyampaikan peringatan khususnya kepada pemerintah kota terkait peningkatan kewaspadaan varian COVID-19 XBB terutama penyiapan sarana dan prasarana penanganan Sigit K. Yunianto selaku Ketua DPRD Palangkaraya mengingatkan agar pemerintah kota menyiagakan sarana dan prasarana atau SARPRAS, layanan kesehatan untuk mewaspadai varian COVID-19 XBB Peningkatan kewaspadaan terhadap varian COVID-19 XBB ini harus dilakukan sejak dini terutama menyiapkan kesiagaan sarana-prasarana kesehatan Terlebih, Kota Palangkaraya juga mempunyai pengalaman dalam hal penanganan penanggulangan pandemi selama ini Selain itu, politisi Partai PDI Perjuangan juga menyampaikan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan pada situasi tertentu terlebih dengan banyaknya muncul varian baru dari COVID-19 saat ini Sigit berharap, masyarakat tetap membiasakan diri memakai masker mencuci tangan, menjaga jarak, mandi yang bersih serta tetap menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, utamanya varian baru ini Selain itu, Ketua APEX ini juga mengingatkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 bagi yang belum serta menjalani protokol kesehatan sebab kedua hal ini menjadi solusi pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk mencegah varian baru Walaupun hingga saat ini belum terdeteksi masuknya virus COVID-19 varian baru ke Kota Palangkaraya namun kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk mencegah penyebaran varian baru ini Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Anjar Hari Purnomo Jika sejauh ini belum ada vaksin COVID-19 yang terkonfirmasi varian baru COVID-19 XBB di Palangkaraya Ciri-ciri virus COVID-19 varian baru XBB tersebut cenderung ringan diantaranya batu, pilak, dan demam Selain itu ditandai dengan peluhan mudah lelah, sakit kepala, sakit tenggorokan, mual, muntah, dan diare Dari Kota Palangkaraya, Surya Adi Winata melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!